Ada lagi nih, minuman nikmat yang berhasil untuk menjaga imun tubuh. Ini dia, limun dan sirup yang dibuat dari ekstrak buah kawista. Di rembang, biasanya pohon kawista tumbuh di pekarangan yang tidak terpakai. Tinggi pohonnya bisa sampai belasan meter. Buah kawista yang sudah masak bakal jatuh dengan sendirinya. Jadi gak usah repot-repot manjat pohon setinggi belasan meter deh. Buah bulat yang berasal dari India ini punya kulit yang keras. Oh iya, sekarang menemukan buah kawista termasuk sulit lho. Buah yang masih masuk dalam keluarga jeruk-jerukan ini punya aroma dan rasa asam manis yang khas. Terus ada kandungan cola yang memberikan rasa menggigit. Pas banget buat diolah jadi sirup dan minuman ringan. Di pabrik ini, buah kawista sudah diekstrak atau diambil sarinya. Nah, jadi tinggal siapkan bahan-bahan campuran lainnya saja. Kita buat minuman limonnya dulu yuk. Semua prosesnya menggunakan mesin ini nih. Masukkan gula melalui corong. Jangan lupa tambahkan sedikit air untuk membantu melarutkan gula. Di dalam mesin ini, gula juga akan disaring dan disterilkan. Agar gula bersih dan bebas kotoran. Dalam satu tangki, campur larutan gula dan ekstrak kawista jadi satu. Setelah itu, secara otomatis, minuman kawista akan keluar dari mesin dan siap kemas ke dalam botol. Kemas minuman kawista ke dalam botol 270 ml. Lalu tutup kencang dengan bantuan mesin. Dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan 5.000 botol lho. Minuman kawista ini juga dikenal dengan sebutan kolavan java. Soalnya ada sensasi rasa menggigit saat menikmatinya. Seperti saat menikmati minuman bersoda. Ini karena adanya senyawa berbentuk kristal yang berubah menjadi gas CO2 saat diolah. Selain menyegarkan, konsumsi minuman kawista juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Karena buah ini kaya kandungan vitamin C dan antioksidan. Sehingga tidak jarang kawista dimanfaatkan sebagai tonikum untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Mantap!